Direktur Jenderal Penegakan Hukum Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridosani mengatakan, telah menghentikan kegiatan operasional tiga perusahaan yang mencemari lingkungan Jabodetabek. Dalam konferensi pers di Media Center Kementerian KLHK di Jakarta Kamis 20 Juni, Rasio mengatakan perusahaan tersebut terdiri dari PT III, PT RGM, dan PT MMLN. Sejak awal 2024, KLHK melakukan pengawasan terhadap delapan perusahaan yang diduga mencemari lingkungan Jabodetabek. Penghentian kegiatan operasional ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan lain karena hukuman bagi pencemar lingkungan sangat berat. Memperkenalkan semua instrumen pendakan hukum berlapis, baik sanksi administratif termasuk pencabutan izin, kemudian kami juga akan lakukan pendakan hukum perdata dengan sanksi keta, melalui juga pendakan perdata untuk perugian lingkungan hidup, dan pendakan hukum pidana berkaitan dengan pidana penjara dan juga pidana denda. Ini pidana penjaranya juga sangat serius, karena 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Menurut Rasio, selain disebabkan oleh emisi kegiatan usaha yang mencemari lingkungan, penurunan kualitas udara di Jakarta juga terjadi karena emisi kendaraan bermotor dan emisi kegiatan pembakaran terbuka dan konstruksi oleh masyarakat. Dari Jakarta, Sanya Dinda, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!